Ketua DPR yang juga Ketua DPP PD Perjuangan, Puan Maharani menyerahkan kepada Bawaslu terkait dengan kehadiran Gibran dalam acara silaturahmi Kepala Desa yang diduga melanggar aturan kampanye. Puan menyerahkan keputusan tersebut kepada Bawaslu apakah ada unsur pelanggaran atau tidak. Puan pun berharap agar pemilihan umum tahun depan berjalan aman, jujur dan tidak terpecah belah. Puan menyerahkan kepada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu apakah itu diperbolehkan atau tidak.